Hai guys, kembali lagi sama aku Sass Di video sebelumnya, aku udah makeover ruang tamu ala Gen Z Nah kalo di video kali ini, aku bakal bersih-bersih ruang tamu yang habis aku makeover Kalian, aku mau review vacuum cleaner yang canggih banget Dan bakal jadi andalan aku kalo bersih-bersih Nonton sampe akhir ya Habis makeover, emang paling PR tuh ngebersihin rumahnya guys Apalagi kalo renovasi yang ada pengerjaan tukang Udah pasti debu nempel dimana-mana Aku harus bersihin satu-satu kayak gini deh Masih mending di barang-barang kecil kayak gini gampang tinggal dilap Yang repot itu kalo di lantai Debu dan kotorannya kalo disapu biasa malah makin kemana-mana Duh, pusing banget Nah biar gak ribet, aku mau bersihin pake vacuum cleaner baru aku nih Ini vacuum cleaner Mydea tipe MWDX8 Ini vacuum cleaner 3 in 1 loh Jadi bisa mengerjakan 3 pekerjaan sekaligus Sekalian di video ini aku bakal review vacuum ini Yuk kita unboxing dan rakit dulu Ini dia semua bagian vacuum yang didapatkan Ada beberapa aksesoris juga Aku kasih liat satu-satu ya Yang pertama kita dapet 1 botol cairan pembersih untuk deep clean Isinya 450 ml Dapat satu tambahan sikat putar atau rolling brush Kalo diliat detailnya ini bulu-bulu halus kayak gini ya Vacuum ini udah pake hepa filter Jadi bisa menyaring debu-debu sampai yang paling halus di bawah 1 micron Nah ini kita dapet tambahan satu hepa filternya lagi Terus dapet satu sikat membersih Bisa dipakai buat bersihin tangki air kotornya nanti Di ujung lainnya ada cutter lipat seperti ini Bisa dipakai kalo ada rambut yang kusut di vacuumnya nanti Kita juga dapet dudukan aksesoris Beberapa aksesoris yang udah aku sebutkan tadi Bisa disimpan di dudukannya sini Dan tentunya kita dapet 1 unit vacuum cleaner Mydea tipe MWDX8 Karena ini vacuum tanpa kabel sistemnya di charge Jadi kita dapet alas pengisi daya Kita tetap dapet kabel tapi ini kabel adapter Kabel ini disambungkan ke alas pengisi dayanya Nanti ini bakal jadi tempat buat nyisi daya vacuumnya Dudukan aksesoris tadi bisa dipasang di sisi kanan maupun sisi kiri alas pengisi daya Jadi rapi kan? Kita review dari segi penampilannya dulu Hmm kalo dilihat modelnya itu cakep banget Kombinasi warna hitam dan putih bikin vacuum ini keliatan elegan Di bagian handle atas ada 2 tombol Ada tombol power dan tombol pilihan mode Dilengkapi juga dengan LCD screen untuk melihat status baterai dan aktivitas vacuum Untuk vacuum ini juga dilengkapi dengan fitur voice Di belakang sini ada tombol untuk mematikan dan menyalakan fiturnya Untuk tangki penampungan air di vacuum ini terpisah Di bagian atas ada tangki untuk penampungan air bersih Dan di bagian bawah ada tangki untuk air kotor Kalo vacuum ini lagi tidak digunakan bisa ditaruh di alas pengisian dayanya seperti ini Langsung aja kita pakai buat bersih-bersih ya Pertama aku ambil tangki penampungan air bersihnya dulu dan aku isi air Disini ditunjukkan batas maksimal untuk menampung airnya Jadi isinya sampai sini ya Selanjutnya tambahkan sabun atau cairan pembersih Nah sabunnya ini gak mesti yang merek media ya Untuk vacuum ini udah bisa pakai cairan pembersih atau deterjen merek apapun Kalo sudah tinggal dipasang tangkinya ke tempat semula Pastikan vacuum sudah tercas dan baterainya sudah terisi Letakkan di lantai yang ingin kita bersihkan Lalu dipijak saklarnya sampai berbunyi klik Handlenya akan bisa dimiringkan dan vacuum siap digunakan Nah ini dia yang menarik Vacuum ini bisa 3 in 1 Bisa menyapu, mengepel, dan mencuci Jadi udah gak perlu nyapu dan ngepel manual Pakai vacuum cleaner Mydea MWDX8 ini bisa nyapu dan ngepel sekaligus dalam sekali jalan Karena vacuum ini tanpa kabel jadi nyaman banget dipakai buat bersihin satu rumah Vacuum ini juga dilengkapi dengan sistem traksi yang menarik maju vacuum Jadi pas dipakai tidak memberatkan penggunanya Vacuum ini dilengkapi dengan sensor kotoran yang dapat menyesuaikan tingkat daya hisapnya Ada 2 pilihan mode Ada mode auto Dan mode quick pick Kalo mode quick pick, vacuum ini hanya menyapu dan menyedot tubuh saja Sedangkan kalo mode auto, vacuum ini bisa sekalian ngepel juga Sekarang aku mau tunjukin daya hisap dari vacuum ini Misalnya ini debu dan kotoran di lantai ya Aku cobain pake beberapa tekstur Dan kalian bisa liat sendiri, ini video tanpa di cut Cuma perlu 2 kali bolak-balik untuk bersihin semuanya Kalian tau kan kalo gak sengaja jatuhin telur itu jadi bete banget Karena ngebersihinnya tuh ribet dan bau amnis Nah kita cobain yuk, vacuum ini bisa gak ngebersihin pecahan telur sekaligus cangkang-cangkangnya Wah ternyata bisa guys, lantainya langsung jadi bersih Mantep banget ya Setelah selesai dipakai, jangan lupa buang kotoran yang tertampung di tangki air kotor Ternyata di bagian belakang tangki ini ada sendok pembersih guys Ini kayak saringan gitu Kita liat air kotor hasil ngevacuum tadi Ih airnya jadi kotor banget guys Disini aku coba tampung dulu ke ember biar kalian liat ya Nah karena ada sendok saringannya, ini bisa kita gunain buat nyaring kotoran-kotoran yang padat Jadi bisa buang airnya ke WC atau sink Tinggal buang kotoran yang padat di tempat sampah deh Sendoknya juga berguna buat nyerok-nyerok kotoran yang kayak gini Setelah itu cuci bersih tangkinya dan kembalikan lagi ke tempatnya Untuk power vacuumnya ini 220 Watt dan kapasitas baterainya 4000 mAh Bisa bekerja kurang lebih 35 menit dalam kondisi terus menyala Setelah dipakai langsung aja kembalikan ke alas pengisi dayanya Baterai vacuumnya akan terisi dan pengisian daya ini akan berhenti jika baterainya sudah penuh Nah ini dia salah satu fungsi yang paling aku suka Vacuum ini bisa membersihkan dirinya sendiri Caranya tinggal menginjak pedal alas pengisian daya dengan kaki selama 2 detik Kita tinggal duduk santai aja Vacuum ini akan membersihkan dirinya sendiri Canggih kan? Untuk aku pribadi sangat terbantu dengan adanya vacuum ini Aku bisa menghemat waktu menyapu dan mengempelku Jadi waktuku bisa digunakan untuk melakukan aktivitas lain Gimana menurut kalian guys? Tertarik gak sama vacuum cleaner canggih satu ini? Coba komen pendapatmu di kolom komentar ya Nah itu tadi review dari vacuum cleaner Mydea MWD X8 Kalau kamu tertarik sama produk yang satu ini bisa cek linknya di description box ya Oke guys segitu aja videonya kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you on my next video guys Bye bye